Borobudur adalah satu-satunya man-made marvel atau satu-satunya situs yang merekam alat musik paling banyak. Jadi boleh dikatakan sebetulnya Borobudur adalah repository data tentang instrumen musik dunia di abad ke-8. Ternyata di Borobudur itu terpahat 226 alat musik. Di situ ada sekitar 42 atau 45 jenis alat musik. Kalau misalnya Borobudur itu dibangun pada hari ini kira-kira memakan biaya berapa? Jawabannya adalah sekitar 300 triliun. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan Sindu Scoop. Kali ini di edisi spesial, episode spesial 76 tahun ulang tahun Indonesia. Kita akan membahas soal, ini menarik banget nih tentang identitas musik Nusantara sama salah satu musisi senior yang udah kalian mungkin sering banget temuin pada era-era 2000an di televisi bersama Mbak Tri Utami. Halo Mbak Tri Utami. Hai, apa kabar? Sehat, Mbak Tri sehat? Saya sehat. Oke, ini teman-teman, jadi kenapa saya bahas soal identitas musik Nusantara dengan Mbak Tri Utami? Ini menarik karena belakangan Mbak Tri ini mengulik gitu, mendalami, melakukan riset yang dalam terhadap Borobudur. Nah, ini menarik kan gimana Borobudur ini bisa tahu-tahu ada musik-musiknya lah istilahnya gitu. Nah, ternyata di Borobudur ini ada relief-relief yang menonjolkan juga instrumen-instrumen pada era itu. Bayangin tahun Borobudur itu abad ke-8 ya Mbak Ii ya? Abad ke-8. Abad ke-8 dan menyuplik, reliefnya menyuplik beberapa alat musik yang tergolong maju buat zaman itu. Dan Mbak Ii bersama teman-teman juga, teman-teman Mbak Ii dan segenap ini juga ya Mbak ya, para periset ya, peneliti ya, itu melakukan olah interpretasi ulang terhadap alat musiknya, terhadap musiknya dan segala macam. Untuk lebih lanjut kita langsung ngobrol aja ya ke Mbak Ii ya. Oke Mbak Ii, ini mungkin teman-teman masih banyak yang awam juga tentang informasi itu Mbak Ii, mungkin bisa dikasih sedikit introduksi juga Mbak Ii. Oke, riset ini dimulai pada tahun 2016 dan masih berlangsung juga sampai sekarang. Jadi pada tahun 2016 kami mendapati adanya relief yang menggambarkan atau memahat tentang alat musik. Artinya di situ ada orang yang memainkan alat musik. Begitu di dalamnya terus, ternyata dari kajian-kajian dan riset yang ada, yang sudah ada, ternyata di Borobudur itu terpahat 226 alat musik. 226 jenis alat musik yang berbeda-beda atau? Artinya gini, 226 itu ada pahatan orang memainkan alat musik. Jadi praktis ada 226 alat musik yang terpahat di Borobudur. Terus kemudian saya meminjam skripsinya Ibu Rosnani dari Universitas Indonesia, which is Ibu Rosnani itu lulusnya pun tahun 80 sekian. Dan Borobudur juga tidak pernah sempat bekerja menjadi arkeolog. Saya meminjam, saya minta izin kepada Ibu Rosnani. Dan ternyata berangkat dari data arkeologi, di situ ada sekitar 42 atau 45 jenis alat musik. Jenisnya ya, artinya jenisnya ada 45, itemnya ada 226. Begitu terus di riset-riset, saya baca lagi banyak sekali kajian-kajian, terus kemudian ke lapangan juga. Dan ternyata di situ banyak sekali panel-panel relief yang menggambarkan musik bermain bersama dalam format ensemble. Nah, kalau di dalam format ensemble sudah ada 4 kelengkapan kategori, yaitu kategori ideofon, aerofon, kemudian membranofon, dan kordofon, ensemble itu berarti itu menunjukkan bahwa sebuah bangsa sudah dibikin maju. Kalau ada 4 kategori alat musik itu bermain bersama di dalam satu waktu, berarti kalau di sini sekarang paling enggak band. Itu udah ada band ya. Kalau kordofon itu yang memakai dawai, membranofon yang memakai membran, ideofon itu yang dipukul, aerofon yang ditiup. Jadi kalau dalam satu panel relief itu ada orang bermain musik dalam bentuk ensemble, atau dalam format ensemble, berarti dapat dipastikan ada komposisi, ada aransemen, ada balance, ada dinamika. Paling tidak, pada saat itu kita sudah mengenal tatanan musik modern. Modern artinya sudah advance. Jadi karena kita musisi, tentu saja ketika kita melihat alat musik pada zaman abad 8, sudah seperti itu adanya di Borobudur, kami jelas ingin kemudian membuat satu rekonstruksi terhadap alat-alat musik itu. Nah, selama lima tahun, riset, terus kemudian selain riset juga mendalami, mencari, membuat roadmap, membuat mapping, membuat mind mapping, dan akhirnya untuk alat-alat yang dawai, yang sudah kami anggap tidak ada lagi, kami bikin ulang, kami rekonstruksi alat-alat tersebut. Tahapan-tahapan yang sangat panjang itu kemudian ditambah dengan pengumpulan alat-alat musik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, alat-alat musik yang ada di Borobudur itu, kalau dibikin mapping, kita akan ketemu dengan banyak sekali alat musik yang sampai sekarang masih dimainkan di 34 provinsi, dan kalau kita buka lagi lebih lebar, kita akan bertemu dengan alat-alat musik yang tersebar minimal di 40 negara. Nah, dari situlah, terus kemudian kami mengumpulkan alat-alat musik itu, dan hari ini kami memelihara sekitar 197 alat yang semua dikumpulkan untuk membangun yang namanya Sound of Borobudur. Dibantu dengan teman-teman musisi, khususnya Bu Jana sebagai music director, Mas Purwacaraka sebagai executive producer. Kami sudah membuat 12 komposisi dan sekitar 3 video klip, dan sudah menyelenggarakan satu seminar dan satu international conference. Oke, ini luar biasa banget. Oke Mbak Iy, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, untuk bisa teman-teman juga yang mungkin menyaksikan ini, mengetahui kayak semacam landasannya lah dibanding di bangsa-bangsa lain. Untuk sekitar abad ke-8, itu kalau Mbak Iy bisa ceritakan mungkin di bangsa-bangsa peradaban lain itu, juga apakah punya peninggalan yang sama tadi tentang fragment panel-panel alat musik, atau seperti apa itu? Oke, kalau kita telusuri paling tidak sampai hari ini, dan untuk saya sudah tanya kepada teman-teman dari arkeolog dan sejarawan, pada abad yang sama, Borobudur adalah satu-satunya man-made marvel, atau satu-satunya situs yang merekam alat musik paling banyak. Jadi boleh dikatakan sebetulnya Borobudur adalah repository data tentang instrumen musik dunia di abad ke-8. Oke, berarti luar biasa banget ya. Dan itu mencerminkan bagaimana musik itu sudah menjadi bagian dari keseharian, mungkin waktu itu masyarakat Nusantara ya Mbak Iy ya. Kalau bisa direkam sampai 200 panel, itu kan berarti kan sangat... Saya kira ya, karena kan kita tidak cuma berangkat dari relief, tapi kita juga membongkar narasi-narasi yang ada di prasasti, yang sejaman dengannya. Dan pada saat itu, prasasti-prasasti yang ada kurang lebih dari prasasti abad 8 sampai abad 10, itu merekam, ada rekam jejak tentang seniman, tentang musisi. Mungkin bisa diceritakan, Bayi, seperti apa yang Bayi dapatkan informasi tersebut? Ya, ada di beberapa prasasti mengatakan bahwa musisi itu eksis betul di tengah kehidupan di masyarakat. Ada musisi istana, ada musisi yang disebut musisi jalanan, musisi yang bermain untuk hiburan, ada musisi yang bermain untuk ritual. Dan musisi itu juga ada yang dibayar oleh negara, dan ada yang membayar pajak. Jadi memang musisi itu eksis, musik itu memang pada abad itu di masyarakat Jawa khususnya, dan saya kira di Nusantara pada umumnya adalah pekerjaan atau orang-orang dengan profesi yang eksis. Dan musik itu menempati posisi yang sangat strategis. Tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga diterangkan bahwa musik juga mengambil peran di dalam politik. Musik juga mengambil peran di dalam ritual-ritual. Musik juga mengambil peran di dalam hiburan. Jadi posisinya sangat strategis di masyarakat. Oke, dan secara tatanan sosial pada zaman itu sudah sangat-sangat maju ya, karena sudah ada tingkatan-tingkatan yang seperti itu ya, ada klasifikasi yang seperti itu ya. Kelas. Kenapa kita harus yakin bahwa kita ini maju, kenapa kita ini maju, dan mungkin adalah masyarakat dengan tatanan yang cukup modern. Kita bayangin aja, kalau misalnya Borobudur, bangunan sedemikian kompleks ya, kompleks itu rumit ya. Bayangkan pasti ada Biro Arsiteknya ya. Nggak mungkin nggak ada kan. Setelah itu, bagaimana administrasinya? Bagaimana logistiknya? Bagaimana tentang kurasi? Terus kemudian bagaimana alur penyediaan raw material sampai nempel di candi itu. Kemudian bagaimana kurasi-kurasi cerita? Bagaimana kurasi seniman pemahaknya? Berarti kan itu satu big management. Dan kita juga pernah dapat kabar ketika kita menanyakan kepada salah satu ahli administrasi khususnya zaman Majapahit, kalau misalnya Borobudur itu dibangun pada hari ini, kira-kira memakan biaya berapa? Jawabannya adalah sekitar 300 triliun. Wow. Berarti, berarti kan gitu. Itu hanya bisa dibangun oleh bangsa yang sebetulnya sangat maju. Nggak mungkin kan dibangun oleh bangsa yang pada saat itu masih berkelai, misalnya gitu. Masih ngurusin perut, nggak habis-habis. Nggak mungkin gitu. Jadi mari kita sekarang melihat peradaban kita seperti apa. Sehingga kita bisa melihat situs-situs yang ditinggalkan atau heritage itu tidak hanya sebagai benda mati, tidak hanya sebagai dead monument. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa ada science, ada impact di situ, tidak hanya berkait kepada ritual-ritual keagamaan, tapi ada ilmu pengetahuan yang ditinggalkan kepada kita untuk menjadi bekal kita ke depan sebagai bangsa. Oke. Nah, Mbak Yi, balik lagi ke soal instrumen yang tadi sudah di-breakdown. Sekitar ada 27 ya, Mbak Yi? Yang sempat sama penelitian tahun 80-an itu? Kalau yang ini sih, yang pahatannya 226. 45 itu adalah pengelompokannya, kemudian kelengkapannya ada 4 kategori, kemudian yang kami rekonstruksi ada 25, selebihnya diambil dari 34 provinsi ada 197. Ada yang sampai hari ini masih familiar nggak sih, Mbak Yi, musiknya? Sampai hari ini ya ada. Ada banget. Bahkan seluruh, ada out ya, ada apa namanya, dawai yang patah begini. Dia patah begini. Nah, itu kalau kita buka, ya adanya kayak gambus atau alat musik out yang justru tidak ada di Indonesia. Oke. Gitu loh. Nah, terus kemudian ada yang dawai dengan semacam batok gitu ya. hari ini adanya di, masih dimainkan secara tradisional itu di Kaili, di Sigi. Tapi, kita akan ketemu lagi di Peru. Gitu. Hari ini masih ada di Peru. Jadi banyak banget alat-alat musik yang selama 13 abad sudah berjalan, tapi tidak berubah bentuk. Kalau misalkan itu terpen... Ada di Jawa loh ya, tapi nggak dipakai lagi di Jawa. Nah, itu. Ada di Jawa. Ini kan menariknya tadi Mbak Yi bilang itu tersebar di seluruh dunia kan. Apakah pada zaman itu menurut analisa dan menurut penelitian yang Mbak Yi dan teman-teman lakukan, memang sudah ada percampuran budaya yang begitu maju ya? Istilahnya dari antar benua, antar lok wilayah gitu. Kalau menurut para etnomesikolog, para arkeolog, pada saat itu jelas ya, kita itu sudah transnasional. Oke. Bahwa adanya alat-alat musik di Borobudur, pahatan-pahatan alat musik di Borobudur itu, kita bisa melihat alat-alat musik yang tersebar di 40 negara saja hari ini, itu sudah menunjukkan bahwa bangsa kita itu entah Borobudur itu menjadi titik temu atau titik sebar gitu ya, tapi itu menunjukkan bahwa sudah terjadinya satu hubungan internasional antara kita dengan dunia luar gitu. Oke. Dalam proses rekonstruksi alat musik yang sendiri, ada kendala atau ada tantangan nggak Mbak Yi yang dimuiting? Jelas, jelas banget karena kita berangkat dari ruang kosong ya. Oke. Hanya dari pahatan dan gambar gitu. Pahatan itu jelas dua dimensi, ya kan? Dan kita tidak punya spek. Nggak ada speknya sama sekali. Terus kemudian dimensinya juga sulit ya, karena kita hanya bisa lihat dari depan. Tetapi dengan bantuan khususnya untuk dawai, dengan bantuan seorang luthier profesional, itu dapat diatasi dengan ilmu organologi. Ilmu organologi itu adalah tingkat kemungkinan misalnya kita melihat dawai dengan skala ukuran, kita mengukurnya kepada kurang lebih tinggi orang gitu ya. Ketika dia duduk, kemudian dia main dawai, misalnya dengan leher yang panjang. Kalau necknya panjang, misalnya dawai, ada kemungkinan, gitu. Ini ada kemungkinan, apa, ruang resonansinya yang ada di badannya itu kira-kira seperti apa. Kemudian kalau misalnya panjang, ada fret atau tidak ada fret, ini biasanya secara organologi, playablenya dengan nylon atau dengan steel. Sampai ke situ ya, termasuk jumlah string gitu-gitunya? Iya, jadi itu tahapannya panjang sekali. Dan ketikapun sudah jadi alat-alat baru itu, menjadi tiga dimensi, sudah terekonstruksi, berarti kan kita berangkat ke titik reinterpretasi. Iya kan? Setelah selesai rekonstruksi, berangkat ke titik reinterpretasi. Teman-teman yang ada musisi-musisi, Mas Bujana, Mas Bintang, itu juga muter otak banget gitu. Karena ada yang tiga senar, ada yang dua senar, satu senar, empat senar. Itu kan harus ditentukan, kita mau tuningnya kemana, ketika harus dimainkan bersama. Itu prosesnya luar biasa panjang, jadi tidak sekali jadi gitu. Dan ada revisi-revisi yang terus-menerus dilakukan. Demikian. Kalau yang alat aerofon itu, Mbak I, itu kan semacam suling gitu ya mungkin ya, pada zaman itu. Nah itu juga berbeda jauh nggak, Mbak I? Kalau suling, mostly hampir sama. Artinya suling itu ada yang melintang, ada yang melintang begini, ada yang membujur, artinya lurus begini. Kemungkinannya paling apakah kayu atau bambu gitu kan. Terus kemudian ada yang seperti serunai. Misalnya serunai itu ada pada ujungnya melebar gitu ya. Terus ada yang memakai disebut trompet mulut, yang kalau sekarang mungkin selompret atau trompet pencah gitu. Nah itu masih bisa kita dapatkan. Tapi yang kita nggak punya speknya itu, khususnya pada aerofon, itu apakah ini kayu, apakah ini bambu. Oh materialnya ya? Materialnya kita nggak tahu, karena kita nggak ada speknya. Dicari pun di Prasasti juga nggak ada speknya. Tapi secara organologi itu dapat juga diatasi. Dan kebanyakan kalau aerofon kita nggak usah bikin baru. Karena di seluruh dunia, di seluruh Indonesia apalagi, itu masih tersedia dengan cukup banyak, berlebih bahkan. Kita tuh berkelimpahan alat musik. Oke. Nah apakah ada juga candi lain yang merekam fragment cerita serupa, Mbak I? Seperti yang di Borobudur? Ya. Prambanan ada alat musik, tapi tidak banyak. Kemudian ada juga candi jajagu di Jawa Timur, juga tidak banyak. Paling tiga atau lima. Nah kalau bedanya, mungkin kalau candi Prambanan merekam gerak tari. Oh oke. Gerak tari atau mudra yang paling lengkap di dunia, Prambanan. Tapi kalau Borobudur adalah repository data untuk alat musik atau instrumen musik. Oke. Nah ini menarik ketika itu terjadi sekitar tahun 750 sampai tahun 800-an lah. Nah sekarang udah 1200 tahun sejak peristiwa itu berlalu gitu ya. Udah 13 abad sejak itu terjadi. Nah yang menarik adalah kita sebagai pewaris dari Borobudur itu sendiri, itu kan menginterpretasikannya terhadap dunia kita sekarang gitu, Mbak I. Yang mana Mbak I lakukan juga bersama teman-teman musisi dan peneliti gitu. Nah apa yang kira-kira bisa kita tarik dari peristiwa itu, apa yang bisa kita tarik dari fragment-fragment di Borobudur itu untuk kita jewantahkan terhadap kondisi sosial sekarang, terhadap kondisi seni budaya hari ini, itu kira-kira apa Mbak I? Oke. Saya tidak menyebutkannya sebagai voice of Borobudur atau song of Borobudur. Tapi saya menamakannya sound of Borobudur. Maksudnya adalah bunyi. Bunyi itu bisa bisa bermakna sangat luas gitu ya. Segala sesuatu pun, karya apapun saja, tidak usah musik. Kalau memang dia sukses, dia akan bunyi. Quote in quote, dia akan bunyi dan beresonan kemanapun. Nah, ketika kita melihat musik sebagai satu alat komunikasi, kita tidak bisa mengatakan bahwa sound of Borobudur ini mewakili satu etnis tertentu. Di sini barangkali perbedaannya dengan ketika kita mengambil misalnya salah satu jenis kesenian dari satu daerah atau satu etnis tertentu. sound of Borobudur tidak mewakili satu etnis tertentu. Borobudur itu mewakili Borobudurnya sendiri. Dan Borobudur adanya di negara kita. Maksudnya, Borobudur itu adalah bagian dari hidup dan peradaban orang Indonesia hari ini. Dan kalau kita tarik menjadi sesuatu yang aktual pada hari ini, apapun yang ada di Borobudur sebetulnya atau di situs-situs lain seharusnya menjadi titik pijak kita ke depan. Itu. Bahwa ilmu pengetahuannya saya rasa tidak lantas kemudian berarti lampau. Ya. Pengetahuannya tidak berarti lampau. Karena sampai hari ini pun tidak tidak banyak orang bisa membangun lagi bangunan seperti itu dengan teknik pembangunan seperti Borobudur. Nah, kalau kita tarik dari musiknya, begitu kita mainkan alat musik itu, reinterpretasinya adalah reinterpretasi hari ini. Ketika reinterpretasi hari ini, kita bisa bicara kepada siapapun, bahkan kepada dunia dengan itu. Dan apa yang kami lakukan kemarin dengan seminar dan international conference, kami bicara kepada dunia untuk reconnecting brotherhood. gitu. Bahwa musik itu memang harus dikembalikan kepada fungsinya. Bahwa musik memang alat komunikasi. Bahasa bangsa ya. Bahasa bangsa. Bahasa bangsa-bangsa. Gitu. Bahkan itu dibuktikan ketika teman-teman dari Sound of Borobudur mengirimkan satu video dengan lagu orisinal dari Sound of Borobudur dan direspon oleh 11 negara tanpa tanpa pernah berkenalan. Kemudian kita bisa bermain musik bersama. Ini yang terjadi di konferensi itu, Mbak Yi? Ini yang terjadi di konferensi itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak Yi, itu konferensi itu kapan, terus kemudian pesertanya dari mana dan bagaimana respons mereka? karena situasinya memang sedang pandemi yang seharusnya kita bisa mengundang kembali musisi-musisi dari luar untuk mengulang apa namanya merekonstruksi situasi terjadinya gitu ya apa namanya satu proses berkebudayaan yang terjadi di Borobudur maka kemudian kita memanfaatkan teknologi ya dari mulai seminar pada saat seminar kita meminta satu judul yang sebetulnya klaim sebuah klaim bahwa Borobudur pusat musik dunia dengan didukung oleh lima bidang ilmu yaitu cultural studies arkeologi etnomosikologi antropologi dan sejarah dan ketika kita melihat kepada titik fokus yang sama para akademisi itu menyatakan bahwa ya pantas aja gitu bahwa kalau kita mengatakan Borobudur sebagai pusat musik dunia karena memang tidak ada lagi repositor data yang selengkap Borobudur di jaman itu dan kemudian masuk ke konferensi punya satu apa namanya tagline yang namanya music over nations music over nations jadi memang musik itu memang mengatasi mengatasi bangsa-bangsa dan itu dibuktikan ketika kita mengirimkan video ada tiga video ada tiga lagu yang kita kirim kepada musisi-musisi yang ada di dunia dalam waktu yang sebetulnya sangat sangat sempit kita cuma punya waktu itu waktu cuman dua minggu ya cuman dua minggu dari mulai ngirim sampai kita dapat lagi rekaman audio dan videonya dan kita kompile kita mixing lagi kita dapat dari Burma dari Vietnam dari Filipina dari Australia dari Laos dari Spanyol Inggris Itali Jepang banyak banget jadi ternyata kita sendiri kan kita tidak kenal ya sama musisi-musisi itu tapi memang musik menjadi bukti bahwa kita bisa menghubungkan berhubungkan kembali persaudaraan dengan itu itu mereka itu tergabung dalam sebuah apa nih konsorsi musik apa atau apa tuh Mbak Yi dari yang tadi gak ada jadi ini yang ngirim ke mereka itu gimana tuh maksudnya mendapatkan musisi-musisi dari negara-negara yang yang menurut saya cukup random juga sampai Laos segala iya terutama untuk Asia untuk Asia terutama untuk Asia jadi kita hubungin teman-teman jaringan-jaringan kemudian juga dari kementerian dari Kemantarekraf juga membantu dengan mengirimkan surat kepada kedutaan Indonesia yang ada di negara-negara Asia terus pokoknya kita-kita sebar aja sebanyak mungkin dan dalam waktu dua minggu ya itu kita mendapatkan respon dari 11 negara Laos Burma atau Laos aja ada dua yang satu grup yang satu solo mereka menginterpretasikannya dengan alat musik apa itu mbak I tradisional juga dengan alat musik tradisional mereka oh oke dan 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 itu ada di relief loh seru kan seru banget jadi pada mungkin mereka-mereka bangsa-bangsa dan seniman-seniman di luar sana yang terlibat juga kaget juga mungkin loh kok ini mirip dengan alat musik tradisional mereka gitu-gitu ya mbak I ya justru karena itu bahwa itu kan membuktikan gitu loh bahwa gitu ya bahwa Borobudur itu bukan omong kosong gitu itu bukan sebuah omong kosong dengan dengan apa namanya dengan kejadian yang ada pada saat international conference itu itu membuktikan itu adalah bukti yang paling nyata untuk kita bahwa musik adalah bahasa bangsa-bangsa nah kalau misalkan ini semua sudah berjalan sebagaimana yang mbak I dan teman-teman rencanakan nah sebenarnya arahnya itu mau kemana sih mbak I apakah kita bisa akan merencanakan membangun national character building lagi gitu atau kemana mbak I saya rasakan ini hanya menjadi ini tawaran kepada negara sebetulnya ya dari para musisi karena selama lima hampir enam tahun kami bekerja yang memang praktis boleh dikatakan ini swadaya ya swadaya baik dari sisi energi pemikiran kemudian pembiayaan dan lain-lain ini semua dilakukan atas dasar kecintaan bukan cuma saya tapi banyak sekali orang yang terlibat selama lima sampai enam tahun ini nah akumulasinya adalah tahun ini sebetulnya ketika kemudian kami diundang oleh Kemenparekraf dan akhirnya kemudian bisa melaksanakan seminar itu gitu dan seminar itu juga diperlukan karena secara akademik kita butuh naskah-naskah akademik tentu saja ya untuk memperkuat klaim tersebut gitu nah karena bagaimanapun kita kan harus kerja berbasis data tidak hanya berbasis asumsi gitu dan ini bukan bukan hanya sekedar asumsi bahwa ketika ketika kegiatan dari Sound of Borobudur ini landing di masyarakat kita akan beririsan tentu saja dengan pendidikan kita akan langsung beririsan dengan dunia pendidikan kita akan langsung beririsan dengan yang namanya nasionalisme kita akan langsung juga beririsan kepada yang namanya apa kalau sekarang lagi dibilang ya building character itu kayak seperti apa gitu nah kita harus punya toolsnya dan Sound of Borobudur ini barangkali tawaran sebagai salah satu tools yang bisa difungsikan gitu oleh negara karena yang namanya Borobudur dan segala sesuatu yang menempel di tubuhnya gitu ya tubuhnya itu baik tangible maupun intangible itu sebetulnya kan merupakan national treasures gitu loh dan itu adalah aset aset siapa aset bangsa ini bukan aset pribadi gitu ya dan sebetulnya ketika kita mau untuk melebarkan perspektif kemudian memberikan ruang-ruang yang cukup lebar bagi segala sesuatu yang bersumber dari sejarah kita sendiri maka sebetulnya itu adalah salah satu tools yang bisa dipakai untuk bangsa ini gitu supaya kita kenal diri lagi kita bahwa kita punya borobudur dan situs-situs yang lain borobudur itu hanya menjadi titik pijak saja ya dan kita masih punya banyak sekali tinggalan-tinggalan yang isinya sebetulnya tidak hanya memuat sekedar bahwa itu tinggalan agama A atau itu tinggalan agama B tetapi coba kita lihat peradabannya kita lihat konstelasinya gitu jangan lihat hanya sekedar bahwa ini adalah benda mati kemudian ini adalah tinggalan agama A atau agama B kita akan gagal melihat peradaban kita kita akan gagal melihat sebuah konstelasi pencapaian budaya yang sudah di apa di konstruksikan oleh nene-nene moyang kita gitu ketika ini sudah misalkan menjadi salah satu narasi yang menasional ya karena ada beberapa juga narasi yang kita tahu itu butuh banget support dari pemerintah terutama untuk melakukan memasyarakatkan sejarah yang seperti ini seperti dulu kita tahu soal Majapahit walaupun mungkin ada beberapa yang harus mesti diverifikasi ulang segala macam termasuk sons of buru-buru ini ketika ini diyakini sebagian orang sebagai sebuah identitas bangsa kita gitu lepas dari soal suku agama itu tadi sektoral-sektoral itu kita kesampingkan dulu nah bayi sendiri menurut bayi penting gak sih ini nantinya masuk ke dalam kurikulum bayi salah satu yang ada di dalam roadmap kerja dari sound of borobudur movement ini sudah sudah sebenarnya sound of borobudur ini sudah jadi movement ya sudah jadi sebuah gerakan itu jelas kita akan menyasar kepada pendidikan gitu bahwa kalau kita bicara tentang membangun karakter bangsa kita gak bisa melepaskan diri dari yang namanya pendidikan terutama untuk pendidikan usia dini gitu kita gak mungkin membangun karakter bangsa dari mulai umur 20-an itu gak mungkin kita harus mengenalkan hal-hal yang semacam ini pada secara sistemik gitu di dunia pendidikan nah salah satu rute kerjanya sound of borobudur movement adalah memang untuk pendidikan dalam kerangka yang terkait langsung dengan apa yang namanya sering didengungkan adalah karakter kebangsaan gitu oke dan itu udah mulai juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait gak baik misalkan dengan kementerian pendidikan gitu-gitu jelas paling tidak dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hari ini karena pada saat kita seminar dan konferensi internasional disitu juga tidak hanya didukung oleh Kemenparekraf tetapi disitu juga ikut bergabung kementerian kooperasi dan UKM kemudian kementerian pendidikan dan kebudayaan diwakili oleh Dirjen Kebudayaan Mas Hilmar Farid terus kemudian juga Pak Gubernur Jawa Tengah juga mendukung penuh terus kemudian negara dalam hal ini ketika kita bicara Borobudur tentu saja semua tahu bahwa Borobudur hari ini adalah DSP destinasi super prioritas dimana Borobudur memiliki tema heritage jadi segala sesuatu yang melekat kepada Borobudur merupakan warisan dan warisan itu kami sepakati secara antropologis menjadi kata kerja bukan kata bunda lagi bahwa warisan adalah kata kerja jadi bagaimana warisan itu terus kemudian kita bawa diolah di hari ini untuk kita bawa ke masa depan oke nah Bayi ini kan ketika bicara soal tadi tuh warisan yang itu menjadi kata kerja yang artinya kita semua punya dalam tanda kutip secara gak langsung tanggung jawab moral juga ya karena itu pemberian gitu kan secara secara harfiahnya gitu nah terus ke depan kita kita bawa ke depan tadi terus kayak udah masuk ke ada rencana masuk ke pendidikan nah kan untuk mengaplikasikannya dalam dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita pasti gak lepas lah dari bicara soal industri gitu nah ke depannya sendiri apakah ini ada bisa semacam saya gak tau saya hanya membayangkan kenapa kayak kemarin gitu ya kita dapet emas di badminton gitu orang Indonesia itu secara DNA tuh kayak udah merasa badminton adalah kita gitu badminton tuh adalah darah daging kita gitu nah dengan pembangunan karakter berbasis tadi ini seni budaya ini bukan gak mungkin mungkin yang orang Indonesia yang belum lahir gitu bahkan mungkin nanti di masa depan merasa kalau ya nenek moyang gue aja udah main musik sedemikian kompleks gitu yang mana adalah musik ini adalah kita juga gitu nah itu sendiri apakah nanti ada proyeksi ke arah industri juga misalkan itu setelah menjadi karakter budaya kita karakter masyarakat tertanam secara alam bawah sadar dan bisa bersaing juga secara global karena kita bicara kayak ya kipop terus kemudian Brazil gimana juga dengan musik jazz gitu-gitu nah ini ke depannya ada arah ke arah sana gak Mbak I? ya ekonomi itu kan salah satu faktor yang perlu dipikirkan gitu ya karena musik itu hari ini tidak tidak lepas dari beberapa wilayah industri yang terkait kepadanya gitu ya satu contoh adalah ketika musik dimainkan atau direkam kita akan langsung berhubungan dengan industri-nya ketika itu kemudian dipublish ke masyarakat selain dari itu turunan-turunannya ketika misalnya kita ambil dari dari Sanok Borobudur saja disitu akan ada turunan pembuatan alat musik kemudian ada turunan pendidikan musiknya sendiri kemudian akan ada turunan lagi apa pariwisata yang bisa dibangun dari situ sebagai destinasi gitu itu banyak sekali risannya dan itu terkait dengan hukum ekonomi jadi itu adalah bagian yang juga perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan gitu kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana ini bisa ditanam sedini mungkin sehingga itu terus kemudian berada di otak belakang di bawah sadar gitu tentu saja tidak hanya bisa dilakukan oleh teman-teman dari Sanok Borobudur movement itulah kenapa roadmapnya peta jalannya sudah kami bikin sehingga peta jalan itu bisa diteruskan oleh siapapun yang nanti akan meneruskan itu karena ini lebih merupakan sebagai satu persembahan sebetulnya gitu sebagai moral obligation kami sebagai orang Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia nah kalau kita bicara besar sebagai bangsa kami tahu betul bahwa ini bukan kerja setahun dua tahun gitu satu pukul saja untuk rute itu tujuh tahun kerja gitu dan ini masih di awal ya Mbak ini ini masih baru-baru awal jadi lima tahun kerja saja itu baru bisa mengatakan startnya gitu startnya ngumpulin tenaga startnya lima tahun gitu tenaga start aja tuh ya untuk baru tit gitu itu lima tahun dan kami siapkan peta jalan serta rutenya untuk bisa diteruskan oleh siapapun syukur-syukur kalau dalam hal ini memang negara bisa memakai atau memfungsikan keberadaan dari entitas sound of buru-bunur movement ini sehingga kemudian ini bisa menjadi tools salah satu tools yang bisa dipakai dimaksimalkan atau dioptimalkan oleh negara kepada bangsa ini jadi harus dikenalkan ulang dengan cara yang sistemik gitu ini juga dibutuhkan dari teman-teman media tentu saja dengan program-program dengan aktivitas-aktivitas yang mana di lapangan secara simultan ini tidak hanya bicara tentang aktivitas musik tapi juga pemberdayaan masyarakat paling tidak untuk langkah awal ini adalah masyarakat buru-budur dulu gitu masyarakat buru-budur dulu sebagai pemilik sebetulnya gitu dan sound of buru-budur sebagai orkestra dengan 33 sampai 40 musisi ini hanya merupakan lokomotifnya saja gitu yang akan menarik gerbong-gerbong kegiatan di belakangnya mau gerbongnya apapun silahkan kenapa harus musik yang menjadi lokomotif karena sudah terbukti bahwa musik adalah alat penetrasi yang paling cair musik adalah bahasa yang paling dipahami oleh dunia gitu ya dan musik itu juga lah yang bisa mengkomunikasikan atau mengatasi kebuntuan komunikasi alat komunikasi yang bisa mengatasi kebuntuan komunikasi verbal gitu hanya musik yang bisa melakukan itu hanya kesenian yang bisa melakukan itu jadi kesenian atau musik dalam hal ini akan menjadi lokomotif bagi yang disebut sound of buru-budur bukan gerbongnya tapi lokomotif biarkan ini berjalan menjadi lokomotif dan kemudian gerbong-gerbong yang lain di belakang akan diisi oleh banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang lain yang mungkin non-musik gitu oke jadi tidak menutup kemungkinan ketika pergerakan ini movement ini itu jadi punya banyak turunan ke depannya ya Mbak karena tadi kita bicara musik mungkin juga dari relief itu juga banyak juga mungkin ya Mbak tentang kesanian lainnya ya banyak banget banyak banget di relief buru-budur itu kita akan ketemu dengan buru-budurnya saja kita akan ketemu dengan banyak hal gitu kita bertemu dengan arsitektur kita bertemu dengan geologi kita bertemu dengan pertanian kita bertemu dengan kuliner kita bertemu boga ya kita akan bertemu dengan gastronomi ya kita akan bertemu dengan fauna bukan cuma flora kita bertemu dengan fauna kita bertemu lagi dengan matematika kita bertemu dengan astronomi gila gitu kita akan bertemu bahkan dengan hitungan-hitungan yang apa ya penuh kode ya hitungannya kenapa namanya candi kan candi itu kan c strip itu sandi yang kita perlu decoding kita perlu decode semua itu gitu dengan cara kekinian tentu saja dan saya rasa kalau kita ketemu juga dengan geometri fraktal kita ketemunya di borobudur ada loh itu ada banget nanti untuk teman-teman yang penasaran nih bayi gimana teman-teman musisi menginterpretasikan kembali musik yang ada di era itu bisa didengarkan dimana ya bayi bisa masuk di website-nya soundofburobudur www.soundofburobudur.org oke itu sudah menampilkan yang dari luar negeri juga itu atau hanya yang tim tadi ada mas bujana terus kangpurwa gitu-gitu atau sama yang tadi dari burma gitu-gitu ada juga di youtube udah ada kok udah ada ya di youtube sudah ada hasil dari kemarin hasil dari international conference kemarin sudah kita upload di youtube untuk bisa dinikmati bisa dipelajari bersama oke nah ini ngomong kembali mbak ini mumpung temanya kemerdekaan ya tadi kita ngomongin soal borobudur soal identitas musik nusantara gitu-gitu nah mumpung di momen yang orang bilang ini semangat kemerdekaan segala macem gitu saya sih lebih senang menjadikan momen-momen seperti ini entah hari musik atau 17 Agustus itu sebagai gimana kita refleksi dan apa yang bisa kita bangun kembali atau kita perbaiki dari industri kita gitu nah mbak I sendiri sebagai orang yang udah 30 tahun lebih gitu di industri musik terus mbak I tadi juga mendalami kazanah-kazanah yang mungkin gak terjangkau sebelumnya gitu ya oleh masyarakat kita nah secara wise-nya gitu mbak I melihat sebenarnya apa sih permasalahan dan bagaimana solusinya gitu yang terjadi di industri kita oke gini sebetulnya kan kalau industri musik gitu ya kalau kita bicara soal industri musik mau bicara industri dalam musik yang mana apakah rekaman apakah hanya pementasan gitu karena yang disebut industri musik juga kan banyak ya kalau kita bicara soal kafe aja juga sendiri itu bagian dari industri juga gitu gitu ya yang off air terus kemudian gimana kita berusaha menyikapi juga perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor digital bagaimana kemudian sebuah karya dapat dimonetize ininya kemana dan lain-lain dan itu untuk orang-orang untuk untuk anak-anak muda mungkin mudah di mudah diterima gitu tapi tidak tidak demikian halnya dengan dengan apa orang-orang yang yang analog gitu ya yang analog nah ini juga masih masih banyak perlu pembenahan kalau dalam sisi industri industri musik pop saja sendiri yang berada di sekarang masuk ke dunia digital ini juga masih masih belum sepakat pada satu kata gitu ya kadang-kadang masih banyak yang perlu dibenahi masih banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak berpihak kepada seniman hanya berpihak kepada produser misalnya gitu apalagi ketika jaman-jaman kita saya ini dulu kontraknya beda dengan kontrak yang sekarang gitu kan dulu ada persoalan beli putus lah dan lain-lain ketika kita kemudian punya undang-undang nomor 2014 gitu tentang hak cipta dan hak terkait itu berbanding terbalik sama sekali dengan apa yang kita lakukan pada tahun 80-an lantas terus bagaimana nasib rekaman kita itu gitu ya nah itu juga masih belum rapih sebetulnya belum menjadi di sisi lain terlihat seperti industri besar yang sudah sudah menghasilkan uang banyak tetapi di sisi yang lain juga masih banyak yang belum rapih masih banyak yang belum terselesaikan nah menyangkut ini memang kita kita barangkali belum belum sesiap gitu ya ekosistemnya belum sesiap yang ada di negara di barat dalam hal ini saya katakan Eropa dan Amerika belum sesiap di sana ekosistemnya yang belum sesiap ekosistem ya bisa digaris bawah dan itu melibatkan banyak sekali pihak ya bukan hanya dari regulator gitu ya tapi juga termasuk dari pengusahanya itu sendiri musisinya itu sendiri ya Mbak Yi tapi Mbak Yi sendiri kalau melihat talenta-talenta muda gitu-gitu optimis gak sih Mbak Yi kayak kita punya sumber daya musisi yang gak berkesudahan gitu gimana Mbak Yi melihatnya kalau sumber daya saya tidak khawatir gitu sumber daya itu saya sama sekali gak khawatir kita ini bayangin aja abad 8 aja kita punya repository data musik ya kan di dalam DNA kita ini ada ada sesuatu yang luar biasa gitu dan bangsa kita ini sangat sangat apa namanya lentur gitu bangsa kita ini lentur kita nyanyi lagu ini orang kita nih nyanyi lagu latin itu ya kayak orang latin nyanyi lagu R&B hip hop ya menjelema tiba-tiba bertransformasi gitu masuk ke dalam lagunya dan itu saya 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 terasa sekali ketika sering mewakili Indonesia ke festival-festival internasional gitu kalau kita dengerin penyanyi dari Perancis atau penyanyi dari Bulgaria penyanyi dari Jepang gitu itu kedengeran gitu ini pasti dari Jepang nih oh ini pasti dari Eropa Timur tapi Filipin dengan Indonesia itu saya yang ada lawan begitu dia nyanyi lagu lagu black music dia akan menjelema menjadi gitu itu itu luar biasa dan itu terkenal banget nih orang Indonesia nih itu kalau kalau dibalik tirai gitu nyanyinya dia bisa nyanyiin lagu model apa aja gitu nah itu kan sebuah kemampuan sebuah capability yang sangat luar biasa yang kita inherent kita inherent ya kita gak ngerasa tapi kalau kita mencoba berjarak kita akan melihat bahwa ya kita lihat aja anak-anak Indonesia sekarang nyanyinya kayak apa itu kan gila banget gitu musisi-musisi muda hari ini anak-anak kecil main musiknya gila sinting-sinting gitu dibanding sama kita dulu tahun 80-an jadi sumber daya saya tidak tidak khawatir akan tetapi bagaimana sumber daya ini optimal atau tidak fungsinya gitu oke dia dapat dioptimalkan atau tidak menjadi aset gitu kan seringkali tidak optimal menjadi aset bangsa gitu oke ini yang barangkali sering sering luput dari dari apa namanya dari apa yang mestinya diurus sama pemerintah mestinya tapi pemerintah sendiri menurut Mbak I perlu gak sih untuk melakukan proyeksi-proyeksi di bidang musik khususnya ya terutama lebih luasnya mungkin di bidang seni budaya sebagai sebuah investasi masa depan ketika Mbak I juga di tahun 80-an gitu Mbak I datang ke banyak banget festival musik dunia gitu mungkin Korea waktu itu belum diomongin gitu tapi ketika 2010 ke atas meledak gitu terus menjadi epicentrum pop dunia gitu nah Mbak I sendiri melihatnya gimana dengan kondisi yang ada sekarang terus melihat talenta yang ada melihat tadi juga dengan kita punya warisan yang begitu luhur gitu kedepannya penting gak Mbak I buat kita punya posisi di dunia sendiri oke kalau kita bicara seni itu kan kita bicaranya luas ya spektrumnya seni budaya itu luas banget gitu nah kita itu belum belum cukup cermat memotret diri kita sendiri kita belum punya potret yang cukup cantik buat diri kita sendiri gitu sehingga kita juga tidak bisa mempersembahkan potret yang cantik kepada masyarakat tentang siapa kita gitu nah bagaimana kita merubah angle sebetulnya sebagai bangsa gitu ya dalam hal ini kan pemerintah sebagai regulator sebagai apa namanya apa pemegang kebijakan kebijakan tapi disini juga masyarakat tentu saja punya andil yang harusnya cukup besar kita sadar apa enggak gitu bahwa yang namanya budaya itu kalau kita ngomong budaya di kepala orang masih seringnya bicaranya seni keluarnya padahal bukan gitu kita bicara seni budaya saja di TV gitu di televisi ketika televisi itu terus kemudian dan menghasilkan gambar yang bagus gitu itu adalah bagian dari seni gitu itu adalah bagian dari salah satu spektrum budaya nah bagaimana cara kita memotret diri kita sendiri sebagai bangsa itu penting gitu jadi kalau kita bicara soal kemerdekaan kita sudah merdeka belum melihat diri kita sendiri atau kita masih dijajah dengan stigma stigma yang diberikan orang luar kepada kita bahwa leluhurmu itu dulu itu animisme dinamisme itu saja kita belum merdeka gitu bagaimana mungkin leluhur kita itu bodoh bagaimana mungkin sedangkan tinggalannya saja sampai hari ini masih ada secara pendidikan dapatkah kita merdeka untuk menyatakan kita ini siapa atau kita hanya menurut kepada kata Profesor A di tahun 1800 sekian dia menceritakan tentang nenek moyang kita gitu atau kita berusaha memerdekakan diri dulu lantas kita katakan sebuah hipotesa baru tentang diri kita ini siapa gitu sehingga kemudian dari kemerdekaan berpikir kita juga akan punya kemerdekaan belajar kalau hari ini Pak Menteri Kebudayaan Mas Menteri bilang merdeka belajar harus mulai dari merdeka berpikir dulu kalau merdeka berpikir kita akan merdeka belajar dan kita fungsikan otak kita menjadi dengan cara kerja yang lumrah yaitu asking why gitu otak kita ini asking why anak-anak kecil di bawah lima tahun itu masih merdeka pikirannya semua ditanyakan itu kenapa ini kenapa itu cara kerja otak yang paling lumrah otak kita itu harus difungsikan seoptimal optimalnya merdeka berpikir kemudian kita merdeka belajar dan kita punya kemerdekaan untuk menyatakan diri kita gitu bahwa saya tidak pernah bilang bahwa saya datang dari Indonesia negara dunia ketiga saya gak pernah bilang begitu gitu saya gak ingin mencap menstigma diri saya sebagai negara berkembang oh oke kita mencap menstigma diri kita ya gimana Indonesia itu negara dunia ketiga negara berkembang ya sudah stigma itu adalah mantra dan itu ada di alam bawah sadar kita semua ya Mbak Yi karena karena itu yang harus dibongkar kan merdeka berpikir kita dulu gitu sudah 76 tahun merdeka kalau belum merdeka berpikir tentang siapa diri kita ya kita gak akan pernah juga bisa mencapai atau membangun karakter kebangsaan gitu kita kata orang katanya ini katanya itu kata kita gimana gitu kita harus bisa mengatakan dengan berani kita siapa gitu bangsaku adalah bangsa yang begini begini tapi ikuti dengan data berikan data kepada dunia berikan bukti kepada dunia memang bangsaku bangsa yang besar gak cuman berhenti di slogan gak cuman berhenti di apa namanya kata-kata besar gitu loh kalau kata-kata besar bangsa ku bangsa yang ramah siapa bilang berangasan kok sekarang gitu iya kan bangsa ku perangat dan sopan siapa bilang gitu di apa namanya di jalan raya aja kita berebut lampu merah sopan dari mana jadi mari seluruh apa slogan itu kita cairkan ke dalam perbuatan supaya kita bisa membuktikan gitu kepada orang lain kepada diri kita sendiri merdeka merdeka berpikir merdeka belajar merdeka menyatakan diri kita siapa oke ini bagus banget ya saya jadi tergugah juga nih dan apa ya berpikir kalau sebenarnya benar juga ya kita selama bertahun-tahun dari dulu gitu ya kita di 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 doktrin secara gak langsung untuk mengkerdilkan diri sendiri gitu ya jadi jadi sosok-sosok yang minder gitu ya kalau berhadapan dengan bangsa lain gitu ya inferior gitu ya justru justru karena itu kita kalau lihat bule kan masih wuh bener gak iya kan masih wuh gitu itu itu ada loh di bawah sadar kita kenapa sih emang gaya banget enggak kali gitu biasa aja kali gitu iya kan tapi kayaknya kalau perlu jujur juga gitu sama diri kita sendiri gitu apa yang kita bisa dan apa yang kita gak bisa gitu kan kalau kita memang bisa lakukan ya kita tunjukkan bahwa kita bisa lakukan itu dan kita juga barangkali perlu melihat gitu kepada hari ini negara-negara yang bangsa-bangsa yang hari ini memang menguasai dunia coba lihat jangan cuman lihat dari mereka memproduksi memproduksi modernisasi jangan cuman lihat itu coba lihat di sisi sebaliknya mereka mendorong apa kebudayaannya kemudian mendorong tradisinya mendorong sejarahnya mereka preservasi betul sehingga proses pembudayaannya itu berjalan dengan baik karena proses pembudayaan itu kan ada dua yang satu adalah tradisi tradisi itu menginginkan preservasi di sisi lainnya modernisasi modernisasi itu menginginkan progresif selalu maju itu kan sebenarnya kalau kita tidak menempatkannya dengan baik itu saling tarik-menarik tapi kalau kita melakukan keduanya secara secara seimbang maka itu akan menjadi kayak roket untuk sebuah bangsa ketika dia mau menjadi bangsa yang sangat besar banyak sekali contoh banyak banget sekarang contoh negara-negara salah satunya tadi disebutkan Korea misalnya dari mana mereka dari budaya mereka menciptakan bahkan menciptakan budaya baru tapi setakat bangsanya sepakat bahwa iya mungkin bukan pada 20 tahun yang lalu para pendahulunya bilang kita gak akan ikut panen nanti 20 tahun lagi anak-anak kita yang akan panen kejadian bagaimana negara mendorong terjadinya satu ekosistem seni dalam hal ini baru apa saya juga ingin tahu soal gimana Mbak Ii nanti akhirnya roadmap ini itu diproyeksikan untuk sampai berapa puluh tahun ke depan dari yang sudah direncanakan satu langkah besarnya kan tujuh tahun di di iris menjadi program per tahun di iris lagi menjadi per semester dalam aktivitas-aktivitas di lapangan termasuk melendingkan ini di apa namanya borobudurnya itu sendiri di apa tempatnya gitu ya kalau satu helaan nafas saja itu adalah tujuh tahun ya helaan nafas kedua adalah tujuh tahun berikutnya helaan nafas ketiga tujuh tahun berikutnya dan ini adalah merupakan warisan lagi gitu yang paling tidak warisan ini sudah lengkap tinggal nanti penerusnya menjalankan sesuai dengan roadmapnya gitu oke jadi itu bisa itu seperti yang tadi Mbak I bilang ya mungkin yang panen juga bukan generasi kita ya saya yang dibawa Mbak I itu bukan saya juga yang panen ibaratnya ketika ini berhasil menjadi mindset baru kalau saya sadar banget kalau saya sadar banget bahwa saya gak akan ikut panen saya sadar Mbak ini untuk menjawab pastinya banyak juga ya Mbak teman-teman di luar sana yang skeptis saya hanya mencoba menjadi dua sisi ketika banyak yang skeptis melihat narasi-narasi kebudayaan yang ada di kita saya gak akan menyebut apa tapi banyak yang beredar kalau itu tidak legit terus kemudian apakah itu menggunakan metodologi penelitian yang diakui secara ilmiah secara akademis ini mungkin Mbak I.I. juga bisa menceritakan bagaimana teman-teman son of buru-budur itu melakukannya dan melihat ini adalah sebuah identitas atau sebuah sebuah movement yang berangkat dari sebuah gagasan yang ilmiah dan akademis ya oke masyarakat itu kan berlapis-lapis ya kalau kita misalnya melihat anak-anak sekarang mereka lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih cepat gitu ya lebih cepat segala sesuatunya lebih cepat lebih instan ya saya kira gak apa-apa itu adalah bagian dari lapisan yang itu tetapi sebuah society itu menyediakan banyak sekali lapisan ya nah buru-budur son of buru-budur dalam hal ini akan ditaruh di mana nanti saya kira bebas pada setiap orang untuk menaruhnya di lapisan yang mana di ruangan yang mana sesuai dengan interpretasinya masing-masing narasi-narasi kebudayaan hari ini mungkin di mata kita sebagai orang Indonesia menjadi narasi yang dianggap kuno gitu ya narasi yang dianggap lampau ketika kita bicara kebudayaan kita pasti di dalam otak kita keluarnya kesenian tapi yang tradisi ya ya kan image yang muncul di kepala kita adalah itu nah itu yang tadi saya bilang membutuhkan narasi-narasi baru gitu narasi baru yang mungkin tidak muncul dari saya tidak muncul dari teman-teman son of buru-budur tapi muncul dari tempat-tempat lain yang kemudian punya interpretasi-interpretasi yang lebih kekinian barangkali punya narasi-narasi yang lebih kekinian gaya penyampaian yang lebih kekinian dan itu bebas dan itu dan itu bebas sekali gitu sejauh kita tidak kehilangan nilainya bahwa kita sebetulnya tahu apa yang sedang kita lihat di depan mata kita dan ketika kita ingin menyampaikan kepada orang lain mengabarkannya mengabarkan apa yang kita lihat kepada orang lain dengan caranya masing-masing saya kira itu itu adalah ruang-ruang dimana semua orang memiliki caranya masing-masing dan ini dibutuhkan kolaborasi memang ya dibutuhkan kolaborasi dari berbagai generasi gitu loh dari berbagai sudut pandang dari berbagai apa disiplin ilmu gitu yang jelas kita sebetulnya harus menentukan titik tujuh gitu titik tujuhnya dulu mau kemana kalau titik tujuhnya sepakat gitu oh ke situ gitu bahwa kita misalnya sepakat bahwa ya kita memang perlu perlu membangun karakter bagi bangsa ini kita tahu juga kenapa alasannya kita perlu membangun karakter kebangsaan untuk apa karena kita juga harus tahu ketika kita tidak membangun karakter kebangsaan potensi masalahnya apa sehingga dari berbagai lini kita bisa mengepung mengepung tujuan itu gitu untuk kita dorong bersama-sama sampai kepada satu titik fokus yang kita sepakati gitu sehingga saya sih gak menyalahkan orang yang skeptis karena karena saya kalau bicara budaya juga pasti kita akan ketemu dengan 90% orang akan bicara tentang tradisi orang bicaranya hanya kesenian sementara spektrum budaya itu luas banget dan seluruh kehidupan ini adalah kebudayaan itu sendiri gitu bagian dari yang disebut proses kebudayaan nah barangkali ya itu salah satu yang penting sekali untuk dilakukan adalah di sektor pendidikan memang gitu dan pendidikan itu tidak hanya formal ya gitu tidak hanya di ruang-ruang kelas tapi bagaimana kita mempergunakan media televisi sosial media itu juga sebagai ruang pembelajaran atau ruang penyampaian informasi dari tim Mbak I sendiri atau dari teman-teman Mbak I sendiri masih ada yang melakukan penelitian mendalam lagi gak sih dari berbagai fragment panel yang ditemukan terkait dengan musik atau sudah sudah sampai di tahap final terus kemudian sudah ada hasil hipotesanya atau hasil akhirnya yang udah itu jadi landasan untuk membuat sebuah movement ini atau masih berlanjut sekarang penelitiannya penelitian sih masih terus berlanjut tapi paling tidak kita sudah punya gambar besarnya gambar besarnya kita sudah sudah ada kenapa kita bisa mengatakan juga bahwa Borobudur Pusat Musik Dunia dan Music of Nations itu karena kita sudah punya landasannya tetapi penelitian pendalaman pelebaran peluasan dan peninggian itu pasti akan terus dilakukan dari berbagai aspek disiplin ilmu tidak akan berhenti tidak akan berhenti berarti bisa dibilang ini proses yang panjang dan melibatkan banyak banget ya Mbak Yi penelitinya juga masih melakukan terus riset kemudian dari teman-teman musisi juga mungkin ada interpretasi interpretasi baru gitu-gitu ya Mbak Yi dan hidup itu kan hidup itu kan interpretasi jadi kita tidak akan pernah berhenti dari interpretasi terhadap sesuatu dan ini mungkin yang harus saya sampaikan sih kepada penonton dan harus digarisbawahi bahwa sebenarnya apa yang di kampanyekan apa yang jadi movement dari Mbak Yi ini kita mencoba melepas sekat-sekat suku kebangsaan dan keagamaan terutama ya maksudnya dalam arti Borobudur ini bukan hanya milik sekelompok etnis tertentu bukan hanya milik orang Jawa karena lokasinya berada di Magelang terus kemudian bukan hanya memiliki orang Buddha tapi kita semua yang ada di Indonesia ya Mbak Yi yang menjadi pewaris itu supaya kita semua bisa merasa ini milik kita bersama dan kalau memang punya value yang sangat bagus tadi soal musik sangat luhur itulah yang harus sama-sama kita jadi kesadaran bersama ya Mbak Yi kesadaran kolektif ya saya kira ketika kita bicara tentang keindonesiaan tentang kebangsaan jelas absolut kita membutuhkan kesadaran kolektif tidak bisa hanya disuarakan oleh satu golongan atau satu kelompok saja kita bicara kebangsaan bangsa kita hari ini namanya Indonesia hari ini semenjak sumpah pemuda hari ini kita namanya bangsa Indonesia gitu dan untuk bicara tentang keindonesiaan modalnya hanya satu yaitu kesadaran kolektif tentang keindonesiaan kita sendiri oke tentang identitas itu sendiri ya Mbak Yi ya ini menarik banget oke Mbak Yi terima kasih ini ngobrol-ngobrolnya sangat inspiratif ya semoga teman-teman juga bisa nanti kalau mau ngulik lebih lanjut silahkan nanti bisa langsung ke situs yang udah ada Mbak Yi atau mungkin bisa membuka kembali jurnal-jurnal ilmiah Mbak Yi pasti banyak banget ya Mbak Yi yang menarik tentang Borobudur ya jurnal-jurnal itu ya banyak sekali silahkan kalau memang punya laptop atau punya tablet atau punya handphone sinyalnya bagus pulsanya ada jangan dipakai sosmed aja gitu buka buka juga jurnal-jurnal ilmiah dan temukanlah banyak sekali harta karun di sana harta karun ilmu pengetahuan harta karun tentang siapa kita dan siapa leluhur kita dan apa yang mereka tinggalkan untuk kita supaya kita bisa membawanya ke depan sebagai bekal karena masa depan itu titipan loh ya masa depan itu adalah titipan dari anak cucu kita kepada kita jangan sampai ntar ketanyain Mbak Eang ngapain aja waktu itu kenapa kita ditinggalin yang jelek-jelek katanya gitu kan masa depan adalah titipan loh ya titipan dari anak cucu kita baik untuk menutup interview kita di momen 17 Agustus tahun 2021 di usia Indonesia yang ke 76 terakhir nih Mbak E apa yang akan Mbak E harapkan dan ingin terjadi gitu di kita semua dalam konteks Mbak E sebagai musisi ya kalau kalau saya saya lebih suka melihat diri saya musisi itu hanya bagian kecil dari pekerjaan saya sebagai warga negara Republik Indonesia 76 tahun itu adalah angka yang sebetulnya kalau di manusia itu harusnya sudah masuk dewasa lanjut gitu ya dan kita sebagai bangsa harusnya sudah dewasa juga di dalam menjaga negara ini menjaga segala aspek kehidupan yang terjadi di bangsa ini kita harusnya jauh lebih dewasa dari kita yang sekarang gitu dan satu lagi bahwa saya masih ingin Indonesia ini merayakan ulang tahun yang ke seribu sekian bukan cuma 76 77 tapi saya ingin kejayaan yang disebut kejayaan yang lampau yang pernah dicapai oleh leluhur kita itu bisa jadi bekal kita ke depan gitu untuk kembali menjadi bangsa yang benar-benar merdeka mulai merdeka dari diri sendiri mulai merdeka dari pikiran merdeka itu bukan bablas ya merdeka itu bukan berarti ngawur bukan berarti bebas gak semau nya gitu ya bukan semau tetapi merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya karena kita udah tinggal nerusin sebetulnya gak perlu lagi kayak pendahulu kita dulu perang dan lain sebagainya kita tinggal nerusin oke oke terima kasih banyak atas waktunya Mbak Iyi semoga sehat-sehat selalu nanti mungkin kalau misalkan udah mulai lanjut lagi setelah pandemi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mbak Iyi tentang update Sound of Gorobudur ini ya kalau udah selesai pandemi mustinya Sindu sama timnya ikut ke Gorobudur oke siap oke terima kasih Mbak Iyi salam untuk keluarga semoga sehat selalu sampai ketemu di interview selanjutnya terima kasih banyak informasinya Mbak Iyi ya sama-sama oke sampai jumpa juga teman-teman yang udah nonton terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati